Rapat Pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Tingkat Koopaten Sanggau yang dilaksanakan di kantor DPRD Koopaten Sanggau, dikawal ketat oleh aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait, setiap peserta yang masuk ke lokasi Rapat Pleno terbuka wajib diperiksa. Rapat Pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Tingkat Koopaten Sanggau yang dilaksanakan di kantor DPRD Koopaten Sanggau, dikawal ketat oleh pihak keamanan, aparat kepolisian, dan TNI, serta tim gabungan dari instansi terkait, selasa 27 Februari 2024. Setiap peserta yang mengikuti Rapat Pleno terbuka tersebut, wajib membawa kartu tanda pengenal atau NEMTEK yang sudah disiapkan oleh pihak KPU Koopaten Sanggau, dan diperiksa secara ketat oleh aparat keamanan. Hal tersebut dilakukan agar proses Rapat Pleno terbuka bisa berjalan dengan aman dan lancar. Wakap Polres Sanggau, Kompol Yafet Efraim Patabang mengatakan, tim gabungan pengamanan selama proses Rapat Pleno terbuka berlangsung, sebanyak 635 personel, terdiri dari 460 personel Polres Sanggau, dan 175 personel dari tim gabungan TNI Kodim 1204 Sanggau dan instansi terkait. Kami dari Polres Sanggau saat ini melaksanakan pengamanan pelaksanaan Pleno di Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di kantor DPR. Kami sampaikan di pagi hari tadi baru saja dilaksanakan apel pengecekan seluruh personel pengamanan yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres. Wakap Polres Sanggau, Kompol Yafet Efraim Patabang menambahkan, hingga kini situasi kamtip mas di kantor DPRD Kabupaten Sanggau selama proses Rapat Pleno terbuka berjalan aman dan lancar. Meski demikian, pihaknya akan tetap konsisten, melakukan pengamanan 1x24 jam di kantor DPRD Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor WTV, Bobi Rianto, Muartakan.